Prinsip kita, pengetahuan kita Itu akan memberikan kita wawasan yang Membuat kita merdeka Bukan ada ayatnya Yohanes Masal yang ke-8, yang ke-32 Kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran yang Tuhan yang akan memerdekakan kamu Banyak orang prinsip bahwa Saya gak apa-apa Miskin di dunia, yang penting kayak di surga Ngapain kayak di surga? Di surga kita gak perlu kekayaan Kita perlu kekayaan di bumi Di surga gak perlu dolar Gak perlu rupiah Di bumi kita perlu rupiah Ada orang ribut tentang Tentang Hidup berkelimpahan Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Ada yang ngomong begini Orang miskin aja masuk di pangkuan Abraham Orang kayaknya di neraka Ingat gak di lokas wassal yang ke-16? Kalau menurut Bapak Ibu Bapak Ibu mau pengen Jadi orang kayanya yang masuk Neraka atau Lazarusnya yang miskin di pangkuan Abraham? Siapa? Yakin? Kalau saya gak mau Gak mau dua-duanya Saya mau jadi orang yang ketiga Abraham Halo Kan ada tiga orang Orang miskin, kaya, dan Abraham Ngapain Miskin Mangku Abraham Yang gak kuat Jadi Abraham Bukan gak Abraham yang kaya raya dan masuk surga Menurut kitab itu Jadi pengetahuan kita itu Akan mempengaruhi Kebebasan Bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita Banyak orang yang punya prinsip pada sekolah Alkitab Tentu yang miskin Gak apa-apa Bahkan nyanyi Persembahan kami Sedikit sekali Kasian amat Berarti kamu miskin Kalau persembahan kamu sedikit sekali Kita belajar memberikan yang terbaik Sama Tuhan Ada yang prinsip Gak apa-apa Menderita di Yang penting mati masuk surga Seperti itu Ada pengetahuan-pengetahuan itu yang mencekik Orang membuat Orang tidak mengalami kebebasan Di dalam Kristus Banyak pendeta yang percaya bahwa Bapa-bapa menderita itu adalah Salib Kristus salah Kenapa Kalau begitu Tuhan janji Tuhan memberkati Sedang hidup menderita Bukan ke Abismen datang mencuri Membunuh dan menisah Membinasah Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup berkati Kenapa tidak dipercaya Yang memberikan kelimpahan Kenapa dipercayanya Yang menderita Kelaparan Yang salah siapa Karena pola pikir itu Bisa mempengaruhi Sebatas mana Tuhan bekerja melalui hidup kita Kadang pikiran kita itu Pengetahuan kita itu Membelenggu Mengikat kita Kita tidak mengalami Kemerdekaan di dalam Kristus yang sepenuhnya Makanya kita mesti belajar firman Supaya apa Dimerdekakan dari banyak hal Yang mengikat Prinsip-prinsip yang salah Yang mengikat Kalau kita tahu firman Kita itu bebas Jadi orang yang merdeka Karena tahu dasarnya Begini-begini Tapi kalau tidak Kita akan diikat dengan banyak Bayangkan kalau kita ini Tidak di dalam Kristus Kita akan diikat dengan adat Tidak boleh Tidak boleh kawin Ngalor-ngulon Kata orang Jawa Nanti mati Tidak boleh Ngelangkain kuburan Nanti Tidak boleh hari Jumat Banyak yang ikat Itu kan Bukankah itu mengikat Tapi kita di dalam Kristus Kita merdeka Itu yang menghalangin Yang mengikat Tadi yang menghalangin Perkat Tuhan tercurah Kenapa Terus pertanyaannya Kenapa banyak pendeta Anak-anaknya berantakan Dan kacau Karena dia fokusnya Bukan melayani keluarga Dia fokus pekerjaan Tuhan Tanpa peduli istrinya Tanpa peduli anaknya Buat apa Saya tidak akan menjadi hamba Tuhan Kalau istri saya Tidak bahagia Hidupnya dengan saya Buat apa Hidup saya berantem Terus saya ngomong firman Tuhan Baik-baik Menipu saya Saya jadi hamba Tuhan Menipu Palsu Ngomong belakang Saya pastikan anak-anak Baik-baik hidupnya Di dalam Kristus Istri saya juga tenang Dan bahagia hidup dengan saya Itu baru hamba Tuhan yang benar Itu baru hamba Tuhan yang sehat Dan waras otaknya Pekerjaan Tunggu Pekerjaan Tuhan Dan melayani pekerjaan Tuhan Melayani Tuhan itu dua hal yang berbeda Mengerti gak Melayani Tuhan Dan melayani pekerjaan Tuhan Itu adalah dua hal yang berbeda Melayani Tuhan adalah Kita membangun keintiman dengan Tuhan Pribadi dengan Tuhan Melayani pekerjaan Tuhan adalah Mengalayani Kayak begini kita melayani pekerjaan Tuhan Pelayanan itu pelayanan pekerjaan Banyak fokus ke pelayanan Dan keluarga yang terkacau gak diurusin Fokus ke pelayanan Dengar ini baik-baik Semakin kita mencintai Tuhan Hubungan kita baik dengan Tuhan Normalnya kita semakin mencintai pasangan hidup kita Yang normal Semakin kita mencintai Tuhan Kita semakin mencintai dan mengasihi bayangan kita Kita gak mau ribut dengan pasangan kita Bagaimana ribut Kalau kita ribut hubungan kita dengan Tuhan Tuhan pasti cerah Jelas sampai sini Beres dulu hubungannya dengan Beres dulu hubungannya dengan Tuhan Ketika hubungannya beres dengan Tuhan Dia pasti beres hubungannya dengan istrinya Dengan pasangan hidupnya Dengan anak-anaknya Beres dengan pas sesama Beres dengan yang lain Kalau hubungannya dengan Tuhan gak beres Pasti kacau semua Berantakan semua Amin